Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak tidak berdampak pada tarif angkutan umum. Para sopir mengaku masih menerapkan tarif lama karena belum ada kebijakan dari Organda. 5 Januari 2016, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak. Namun penurunan harga bahan bakar minyak tersebut tidak diikuti oleh penurunan tarif angkutan umum. Di Serang, Banten, bus antar kota antar provinsi yang melayani trayek Merak Jakarta dan Merak Bandung masih menetapkan tarif lama. Kongkos Merak Jakarta masih 30 ribu rupiah. Sedangkan untuk tarif Merak Bandung masih 90 ribu rupiah. Angkutan perkotaan pun tidak menurunkan tarif pasca turunnya harga BBM. Mereka mengaku belum ada kebijakan dari Organda maupun kooperasi tempat mereka bernahu. Tidak adanya penurunan tarif baru pasca harga BBM turun sangat disayangkan sejumlah penumpal. Hal serupa juga terjadi di Soekabumi, Jawa Barat. Tarif angkot masih belum turun walaupun harga BBM sudah turun. Sopir masih memberlakukan tarif normal 4 ribu rupiah untuk orang dewasa, sementara untuk anak dan pelajar 2 ribu rupiah. Para sopir dan warga mengaku hingga kini belum mengetahui jika harga BBM sudah turun karena kurangnya sosialisasi. Belum sih Pak. Belum tahu ya? Ya belum tahu soalnya saya belum beli bensin gitu. Terus kalau angkot sendiri tarifnya masih? Masih, masih tetap soalnya belum ada konformasi dari ketahu. Kalau mau naik ya naiknya nanti kedepannya nggak usah terlalu besar gitu. Turunnya, sekarang turunnya kecil. Naiknya nanti takutnya naik lebih besar lagi. Penurunan harga BBM mulai diberlakukan 5 Januari 2016. Harga bensin premium turun menjadi Rp7.050 per liter dari Rp7.400 per liter. Sedangkan solar turun menjadi Rp5.950 per liter dari harga asal Rp6.700 per liter. Iman Santosa, Panji Aprianto melaporkan untuk NET.